Perkenalkan, nama saya Danang Rubianto. Kebetulan di sini saya General Manager yang lebih beruntukan untuk semua operasional di Nusantara Belindo. Kalau dihitung tanggal dari pembukaan itu tanggal 15 Maret 2023, itu jadi berjalan baru sekitar 7 bulanan ini. Oligaliku untuk penjualan, semua kegiatan yang ada di Nusantara Belindo cukup banyak cerita dari 7 bulan ini. Dibilang itu proses dari penjualan dengan program kita itu dirasa gampang. Ternyata ketika kita sudah bersinkronasi dengan mereka, dengan customer yang termasuk mereka yang ada kepinginan untuk pembelian unit, terutama mobil di kita itu, dan bekerja sama kita dengan van itu benar-benar nggak gampang juga ternyata. Jadi banyak proses yang harus dilalui, banyak proses yang harus benar-benar kita jalani yang nggak 1, 2, 3 hari itu selesai. Banyak banget cerita dari mereka. Emang kita mudah di customer, tapi di kita sendiri itu sebenarnya nggak mudah. Jadi kita masih melalui hal prosedural yang mereka punya rule masing-masing, dari finance punya rule, kita punya rule. Yang dari customer juga ada beberapa kendala yang hanya kita harus beresin bareng-bareng gitu buat mereka tetap dengan taunya beli, taunya nyaman, taunya beres. Jadi nggak gampang juga dari saya sendiri, dari Mas Vian dari marketing, dari Mas Dona sendiri yang bosnya kita di sini. Jadi kita bareng-bareng mikir bareng buat gimana caranya, apa yang kita iklankan, apa yang kita sampaikan terutama ke customer itu, ya gampang ya ikutkan jadi gampang ke belakangnya gitu loh. Taunya beres seperti yang tadi jadinya bilang gitu. Tiambari buka, kita full 1 bulan buka. Linggit-lenggit burunya mungkin ada tanggal merah aja kita ada piket Mas. Jadi hari Minggu kita juga ada piket. Jadi bisa dibilang daily-nya open. Nggak pernah tutup. Kalau pengalaman dari 7 bulan ini, hampir 80% itu masih diakutawas. Jadi ada beberapa yang customer luar atau baru yang kita bilang, bisa dibilang customer reguler gitu. Jadi banyak juga dari mereka yang bertanya, banyak yang lewat jadi bertanya ke sini, banyak yang datang ke sini juga. Tapi kebetulan kalau untuk proses yang udah berjalan, yang udah ada di data kita, itu hampir 80-80% itu anggota yang masih berjalan sampai saat ini sementara. Banyak juga yang mereka dari rumah udah tahu unitnya mau dibeli apa. Tapi banyak juga mereka yang belum tahu, hanya dengan bermodal, saya ada uang segini, carinya yang seperti ini, bisa enggak gitu. Kenapa kita juga, stok juga di, apa, kita stokin juga udah macem-macem unit Mas. Jadi kita semua merah, karena beberapa dari mereka juga banyak enggak tahu ke sini tuh mau beli yang kayak apa gitu. Jadi gimana kita antar kasih referensi ke mereka, sebenarnya kebutuhan mereka untuk pembelian unit itu buat apa aja atau apa, kita kasih itu. Ada juga yang mereka udah tahu dari rumah mau beli apa, cari apa, kalau kebetulan kita ada stop unitnya. Ya banyak mereka datang, bayar, selesai, tahu udah proses gitu. Ada program yang mungkin jadi pilihan ke customer itu lebih, jatuhnya malah lebih jauh lebih murah gitu ya. Kalau bisa dibilang, enggak jauh dari harga market ya sebenarnya. Unit itu enggak terlalu jauh, kita enggak jauh bisa dibilang enggak terlalu mahal, enggak terlalu murah juga. Masih ngikutin di pangsa pasarnya di second di Indonesia gitu. Jadi enggak, bukan yang mahal banget atau bukan yang murah banget. Kebetulan di Nusantara Belindo yang tergabung di Nusantara Group gitu, jadi kita emang ada program pertentukan buat pembayaran unit, pilihan ya mas ya. Dari reguler, biasa, beli unit, beli mobil, kredit, dengan DP tertentu. Ada juga yang cash kita juga layani juga. Kita ada program spesial buat customer memang. Jadi pembayaran hanya 60% dari harga mobil. Itu untuk use ya, untuk second. Kalau untuk yang baru, kita ada 60% dari harga mobil. Gimana caranya apa yang kita jual, enggak kebelakang, enggak jadi permasalahan. Ada masalahan, jadi unit yang ya namanya plus minus mobil second itu kan pasti ada kan. Jadi kita gimana caranya, kita ada demand floor yang ada, kita ada beberapa orang yang emang diperuntukkan buat ngecek unit itu benar-benar oke. Ketika sampai ke customer juga enggak ada komplain, pun kita juga ada garansi, ada garansi yang item-item yang mungkin kita juga jadi pertanggung jawaban di depan. Kalau untuk yang mungkin yang lain, kita juga ada pilihan yang mungkin bisa jadi tujuan semua itu. Gimana caranya customer itu dapat unit dari kita itu enggak ada komplain ataupun perusahaan apapun. Kita 60-60% itu jual diumum mas. Jadi kita enggak peruntukan buat anggota aja. Itu ketika banyak dari mereka yang datang belum tahu program itu. Dia cuma datang mau beli mobil. Biasa kita mau beli mobil dengan tahunya hanya sekedar DP berapa nih mas, minim berapa gitu. Tapi kita sampaikan di situ ketika mereka ada keminatan, ya kita udah sama aja. Kita buat umum mas, bukan anggota aja. Ya dari data yang udah masuk ke kita itu banyak di program kita mas, yang 65% itu. Ada beberapa unit yang udah masuk ke data kita yang baru juga ada 60%, ada sekitar hampir 15%-an dari total penjualan dari selama ini mas. Itu udah ada juga. Kenapa Pilindo Santoro Pilindo? Caranya di kita. Nusantoro Pilindo program spesial yang enggak ada di sorum-sorum lain di Indonesia. Kebetulan masih ada di kita. Cari tahu lebih banyak. Mau gue ke Nusantoro Pilindo. Kalau tanya-tanya tentang kebutuhan kendaraan Anda atau mau langsung ke kita, kita ada di Google Maps juga ada. Klik aja Nusantoro Pilindo atau ketik Nusantoro Pilindo. Alamat udah ada. PEMBICARAJ有人 ya. Klik aja. Klik aja.